Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali buat para bunda dan sahabat putri di seluruh kanan air Hari ini Kang Edi akan mengajak sahabat-sahabat semua yaitu membuat satu masakan atau olahan Yaitu yang akan Kang Edi buat bis durian kombinasi coklat Yang akan Kang Edi buat yaitu kue lapis yang cukup lejat Dengan bahan-bahan yaitu tepung tapioca Di sini Kang Edi sudah menyiapkan yaitu kurang lebih 500 gram tepung tapioca Nanti akan Kang Edi tambah dengan 150 gram tepung terigu Serta di sini sudah Kang Edi siapkan yaitu santan yang kita masak lebih dahulu Dari satu butir kelapa yang sudah Kang Edi patutkan yang diperas Dan ditambah dengan satu lembar daun pandan Ini kita rebus terlebih dahulu santannya ya bunda ya Sampai dia benar-benar masak Nah ini santannya dari satu butir kelapa kurang lebih yaitu satu liter air Atau kurang lebih 900 ml air ya Ini yang Kang Edi gunakan dari satu butir kelapa yang diparut sendiri Bisa juga para bunda apabila anda menggunakan kelapa instan Apa santan instan bisa ya Tapi ini Kang Edi menggunakan yaitu satu butir kelapa yang diparut sendiri dan diperas Serta sekarang sedang kita masak ya bunda ya Nah untuk selanjutnya kita siapkan adonannya ya Ini kita dinginkan terlebih dahulu 500 gram tepung tapioca ini yang kami digunakan Ditambah dengan 150 gram Yaitu tepung terigu Protein sedang Aduk dulu biar rata Dan gula pasir yaitu kurang lebih 200 gram gula pasir ya para bunda ya Kita siap disini untuk warna putihnya Ini digunakan gula pasir Kita aduk rata dia ya Ini kita beri sedikit atau kurang lebih 1 sendok teg panila bubuk ya bunda ya Ini kita kasih panila bubuknya Jadi supaya lebih lanjut Kita aduk lagi biar rata ya Semata sempur Kita berisi jemput garam sedikit saja ya bunda ya Untuk mempunyai rasa Garam damur Kita gunakan Bila sudah seperti ini Kita masukkan Santannya ya bunda ya bertahap ya Santannya kita masukkan bertahap saja Santannya kita masukkan bertahap saja Selesaikan saja Jangan sekaligus Jadi supaya tidak adonannya ini tidak menggerindil ya bunda ya Bila dia sudah bicin Baru kita masukkan semua sisa-sisa Sampannya ya bunda ya Bila sudah alam seperti ini Bisa kita masukkan semua sisa air santannya ya bunda ya Kita masukkan saja semua Yaitu 900 ml Atau kurang lebih 1 liter air Untuk santannya Kita masukkan 1 bukit kelapa Kembali 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 merata Nah selama semuanya teraduk campur rata ya Ini kita adonannya ini kita buat 2 bagian ya bunda Sebelumnya kita saring terlebih dahulu Untuk menghindari ada tepung yang menggumpal ya Kita bagi sama latar ini Bagi 2 bagian Seperti ini Kembali merata Galimar NumberENS Sisi Lew pak Seperti ini Seperti yang Selam Serザ Lembります Seperti yang Semuanya Nah selanjutnya kita akan membuat adonan rasa duriannya terlebih dahulu ya Bunda ya yaitu warna putih ini yang tantang sebagian ini kita masukkan untuk membuat adonan warna duriannya ya ini ya Bunda ya masukkan baru kita tambah lagi yaitu duriannya kita masukkan terus tergantung ya durian Bunda mau menggunakan banyak pun silakan ya gantung selera ya kita masuk langsung nah selanjutnya kita tanap ya Bunda ya kita masak di atas api kecil saja api sedang ya kita aduk-aduk dulu sampai durian ini benar-benar dia menyatu dengan air santannya ya sampai lembut nah ini masih banyak dia di dalam alat pengocok ini masih pada nengkel ya Bunda nah ini duriannya kita aduk aja sampai dia benar-benar rata seburuk sampai menyatu ya di sini kangen menambahkan yaitu dua saset susu kental manis warna putih ya Bunda ya susu putih kental manis untuk menambah kenapa kita tambah susu supaya nanti adonannya ini terasa lebih gurih lagi ya Bunda ya lebih legit lagi ya datang saya tambah 2 saset susu kental manis warna putih susu putih bila tidak suka terlalu rasa susu bisa diskip ya Bunda ikan ini menggunakan susu kita aduk dengan api kecil saja ya Bunda ya dia lebur susu dan duriannya menyatu dengan tepung berikutnya ya Bunda selanjutnya kita masak gula arennya ya Bunda ya setelah adonannya itu matang kita masak dulu ini gula aren atau gula merahnya untuk yaitu membuat warna coklatnya rasa coklat saya menggunakan gula aren dengan susu kental manis coklat ya pada Bunda ini biar sampai dia marut setelah gulanya masak ya Bunda ya sudah larut ya kita masukkan ke dalam adonan yang kedua yaitu yang akan kita buat warna coklat dengan kita saring lebih dahulu gulanya supaya tidak ada yang membuatnya membuatnya ini baru kita masukkan satu saset susu coklat ya pada Bunda ya untuk menambah kepekatan warna coklatnya kita tidak menggunakannya itu warna ya hanya dari warna asli bahan-bahannya saja ini tidak menggunakan warna makanan kita aduk kembali seperti ini Bunda ya yang kerja berwarna cepat dan stayul di bawang kita sudah membuatnya kitaעatnya seperti tidak setelah sudah seperti ini baru kita siapkan alat pengkukusnya Bunda ya Nah para Bunda sekarang kita siapkan alat pengkukusnya ya apabila dia sudah hangat seperti ini ya ini apa cetakannya sudah kangen dibaluri dengan margarin ya terlebih dahulu ya dengan minyak pun bisa para Bunda menggunakannya ya ini kita biarkan dia sampai airnya benar-benar panas seperti ini ya Bun ya sekarang saya akan masukkan yaitu adalah warna coklatnya terlebih dahulu sesuaikan saja dengan tangkaran Bunda ya bisa menggunakan centong sayur misalnya masukkan dua sendok centong sayur dengan di centong yang kecil ya bila centong besar Bunda cukup bisa menggunakan satu sendok saja ya Bunda ya ini centongnya agak kecil ini menggunakan dua akar ya ini untuk lapisan pertama kita tutup kembali kurang lebih 5 menit ya Bunda ya untuk kita nanti masukkan lagi yang warna putihnya setelah 5 menit ini kita buka ya Bunda ya kita masukkan yaitu adonan warna putihnya ya ini sambil kita aduk-aduk ya karena kalau bahan tapioca ini dia cepat sekali mengendap adonannya ya Bunda sebelum kita masukkan kita aduk terlebih dahulu kita masukkan seperti ini adonan warna putihnya sama kita takar dengan takaran yang yang sama dua sendok ya seterusnya seperti ini ya Bunda ya terus tutup kembali namun ini saatnya kita angkat ya kue lapis yaitu yang tadi sudah kita masak nah ini seperti ini ya udah ya ini tidak udah kita dinginkan beberapa jam ini hasilnya yang kita masak tadi yaitu kue lapis durian rasa coklat ya Bunda ya Sekarang kita potong kita sesuaikan dengan yang kita inginkan ya Bunda ya ini kan Edi melapisi pisaunya dulu dengan plastik ya Bunda ya tidak lengket nah ini kita potong aja bisa dilihat ya Bunda ya sudah dilihat ya Bunda ya ini hasil kita masak kue lapis rasa durian ini cantik sekali ya Bunda ya jadi dia sangat lentur sekali tidak lengket ini rasanya sangat segar sekali ya Bunda ya dengan haroma duriannya atau duriannya yang dominan ini adalah kue lapis durian rasa coklat yang sangat lejat ya para Bunda semoga para Bunda semua dan sahabat putri di seluruh tanah air pada hari ini semuanya dalam badan sehat walafiat akhirul kalam wassalamualaikum sampai jumpa kembali pada tayangan Kang Edi yang berikutnya selamat menikmati